Season 231, Anjing Neraka Sansekerta Emas Sutra Kebijaksanaan Nirvana berputar di sekitar tubuh sejati Wu Dao saat dia membawa Sirius dan Yan Bei Chen keluar dari pengepungan anjing neraka dan berlari ke depan. Sebagian besar anjing neraka tidak berani terus mengejar. Namun, masih ada lebih dari 10 anjing neraka yang mengikuti tubuh asli Wu Dao dari jauh. Mereka bersiap untuk pergi dan kilatan darah di mata mereka semakin cerah. Tidak perlu berlari secepat itu dengan perlindungan sutra kuno kaisar tak terbatas, kan? Kata Sirius sambil terengah-engah. Makhluk hidup neraka avici takut pada kaisar tanpa batas saat itu, bukan sutra kuno ini. Tubuh sejati Wu Dao sangat tenang saat dia berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa mereka mundur sekarang adalah karena sutra kuno ini berisi Dao dan Dharma kaisar tanpa batas. Selama mereka menyadari bahwa saya bukan kaisar tak terbatas dan bahwa saya tidak memiliki metode menakutkan kaisar tak terbatas, makhluk hidup neraka ini akan tetap maju. Sirius berbalik untuk melihat anjing neraka di belakang mereka dan diam-diam terdiam. Dia juga menyadari bahwa apa yang dikatakan tubuh sejati Wu Dao adalah benar. Sutra kebijaksanaan Nirvana hanya bisa untuk sementara mengintimidasi makhluk hidup di neraka ini tetapi tidak bisa menekan dan menaklukkan mereka. Tidak hanya itu, ketika makhluk hidup neraka ini menyadari bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak menimbulkan ancaman sama sekali, itu malah akan memicu kebencian di hati mereka. Kelompok makhluk neraka ini semuanya adalah ahli top yang terkenal di alam tinggi di masa lalu, dan tidak ada kekurangan raja dan raja kekaisaran di antara mereka. Namun, mereka ditekan di neraka avici oleh kaisar agung avici dan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Di neraka yang gelap dan menyeramkan ini, jiwa para ahli ini tidak lagi memiliki keanggunan masa lalu. Faktanya, mereka bahkan telah berevolusi menjadi anjing neraka yang mengerikan. Orang bisa membayangkan kebencian di hati mereka. Ada kemungkinan besar mereka akan melampiaskan kebencian mereka pada tubuh sejati Wu Dao. Sirius bertanya lagi, kapan kita akan berhenti berlaris seperti ini? Lagi pula, bagaimana Anda tahu bahwa kita bisa menemukan mayat tuan tua di arah ini? Tubuh sejati Wu Dao berkata, setelah memasuki tempat ini, saya mengedarkan sutra iblis dan mengaktifkan topeng marah. Saya merasakan aura dari asal yang sama ke arah ini. Soverein Lord Bosun telah meninggal relatif baru-baru ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia sudah mati, mungkin masih ada aura taois yang tersisa di mayatnya. Belum lagi topeng Moluo disempurnakan dari tiruan Raja Kekaisaran Bosun, jadi secara alami memiliki hubungan alami dengan Raja Kekaisaran Bosun. Iya, itu ide bagus. Sirius juga memahami ini dan sangat bersemangat. Setidaknya dia melihat secercah harapan. Jika mereka dapat menemukan mayat Raja Bosun sesegera mungkin dan mendapatkan sutra karma Buddha iblis, mereka akan dapat menemukan jalan keluar. Semakin lama mereka tinggal di neraka Avicii, semakin kecil peluang mereka untuk melarikan diri. Selusin anjing neraka di belakangnya sedang mendekatinya. Tiba-tiba, seekor anjing neraka berkepala tiga dengan aura menakutkan keluar dari samping dan meraung ke arah tubuh utama Wu Dao. Anjing berkepala tiga itu tidak menunjukkan rasa takut pada tandasan sekerta emas di sekitar tubuh sejati Wu Dao. Dengan kilatan ganas di matanya, itu menyerbu. Beberapa anjing neraka yang menghalangi di depannya tidak bisa menghindar tepat waktu dan terjatuh. Salah satu dari mereka bahkan digigit setengah di pinggang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Anjing berkepala tiga itu bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Enam mata merahnya tertuju pada tubuh utama Wu Dao sepanjang waktu dengan aura pembunuh. Merasakan fluktuasi energi dari anjing berkepala tiga itu, tubuh utama Wu Dao menyimpulkan bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat menahan satu serangan pun dari anjing itu. Kabut hitam di depannya semakin tebal. Dengan bantuan runesan sekerta emas dari sutra nirvana kebijaksanaan, tubuh utama Wu Dao samar-samar bisa melihat apa yang tampak seperti dinding batu hitam yang tinggi dan curam di depan. Itu dipenuhi dengan batu bergerigi dan noda darah. Dinding batu hitam itu identik dengan bebatuan gunung Tiewei, sepertinya dia telah mencapai ujung neraka Avicii. Tubuh utama Wu Dao tiba di depan dinding batu hitam dan melaju di sepanjang tepinya. Anjing neraka berkepala tiga itu semakin mendekat. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di dinding batu hitam di depan mereka. Itu menyedot dan menyemburkan kabut hitam tebal. Mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Tubuh utama Wu Dao ragu-ragu sejenak sebelum menyerang dengan serigala surgawi. Setelah masuk ke dalam lubang, tubuh utama Wu Dao melambat dan melihat ke belakang. Melalui kabut hitam, samar-samar dia bisa melihat anjing berkepala tiga itu berdiri di depan lubang hitam pekat itu. Namun, tampaknya waspada dan tidak mengikutinya. Setelah lolos dari bahaya untuk saat ini, tubuh utama Wu Dao dan serigala surgawi menghela nafas lega. Ada lorong panjang di dalam gua. Saat tubuh utama Wu Dao dan serigala surgawi berkelana lebih dalam, kabut hitam di sekitarnya berangsur-angsur menipis. Tak lama, tubuh utama Wu Dao merasakan sensasi lembut di bawah kakinya, seolah-olah dia telah menginjak pasir. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lapisan tebal debu putih ke abu-abuan di tanah, mengarah ke ujung lorong. Tubuh utama Wu Dao menundukkan kepalanya dan meraih segenggam debu putih ke abu-abuan, menggosoknya dengan lembut. Ini abu tulang. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyitkan alisnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah mati di lorong ini di masa lalu. Saat ini, tidak ada mayat yang tersisa, hanya abu tulang, bahkan identitas makhluk hidup itu tidak dapat disimpulkan. Saat itu, sesuatu tampak bergerak di abu tulang di telapak tubuh utama Wu Dao. Segera setelah itu, ekspresi tubuh utama Wu Dao berubah sedikit dan dia tiba-tiba membuang abu tulang di tangannya. Semut seukuran sebutir beras merangkak keluar dari abu tulang sebelum menyelam kembali ke abu tulang dengan cepat dan menghilang. Semut itu telah menggigit tubuh utama Wu Dao sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh utama Wu Dao merasakan sedikit rasa sakit. Saat ini, tubuhnya sangat kental dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan harta dharma bawaan atau surgawi atau bahkan roh yang menyalurkan harta dharma dari dewa sempurna mungkin tidak dapat menyakitinya. Namun, semut kecil itu benar-benar menggigitnya. Semut. Sirius juga memperhatikan adegan ini dan berseru kaget. Bahkan nada suaranya telah berubah karena ketakutan. Saat itu, tuanku yang lama ditenggelamkan oleh segerombolan semut dan mati setelah dimakan. Suara serigala surgawi dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam saat mengingat adegan saat itu. Sepertinya ini jalan yang benar. Tubuh utama Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan melanjutkan ke depan dengan serigala surgawi. Karena dia melihat semut, itu berarti dia semakin dekat dengan mayat Kaisarboksun. Medan gua itu sangat rumit. Itu seperti istana yang membentang ke segala arah dengan terowongan berpotongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa terowongan saling berhubungan. Di ujung beberapa terowongan, itu mungkin jalan buntu. Jika seseorang memasuki tempat ini tanpa peta, mereka mungkin tidak dapat menemukan jalan keluar bahkan jika mereka berjalan selama ratusan atau ribuan tahun. Tempat ini benar-benar berbeda dari tempat mereka sekarang, lebih seperti labirin raksasa. Untungnya, tubuh utama Wu Dao menyalurkan Fian Holding Sutra terus-menerus dan maju ke arah tertentu berdasarkan hubungannya dengan Dharmik Dao milik Kaisarboksun. Meskipun terkadang ada jalan memutar, arahnya benar dan hubungan antara Dharma Dao juga semakin kuat. Bab 2302 Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh sejati Wu Dao berhenti. Jantung Heaven Wolf berdetak kencang dan dia langsung tegang, memusatkan perhatiannya. Dia tahu bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak akan berhenti tanpa alasan, dia pasti merasakan semacam bahaya. Namun, mata dan telinga serigala surgawi melihat ke segala arah, tetapi masih tidak bisa melihat bahaya apapun. Di terowongan tempat mereka berada, mereka bertiga adalah satu-satunya makhluk hidup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain dan lingkungan mereka sunyi. Tubuh sejati Wu Dao mengangkat lengannya dan membuka lengan jubahnya perlahan. Apa yang terungkap di balik jubahnya bukanlah tubuh dari daging dan darah, tetapi segerombolan semut hitam pekat. Tubuh sejati Wu Dao merobek jubah di dadanya dan bagian dalamnya juga gelap gulita. Itu dipenuhi dengan semut dan kepala kecil mereka bersinar dengan dua cahaya merah darah. Tanpa sadar, semut telah merangkak di seluruh tubuh sejati Wu Dao melalui jubahnya. Namun, tubuh sejati Wu Dao tidak merasakan apa-apa. Set! Melihat adegan ini, Serigala Surgawi menghirup udara dingin dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Saat bulunya berdiri, beberapa benda kecil jatuh dari tubuhnya juga. Sirius tiba-tiba menyadari sesuatu, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika bahkan tubuh sejati Wu Dao tidak merasakannya, tubuhnya pasti telah merangkak dengan semut sejak lama juga. Pada pemikiran itu, Heaven Wolf merasakan kulit kepalanya tergelitik dan dia merasa tidak nyaman di mana-mana. Dia memutar tubuhnya dengan panik, ingin melepaskan semut di tubuhnya. Semut tampaknya telah menyadari bahwa mereka telah terpapar dan tiba-tiba melancarkan serangan. Ah! Serigala surga mengeluarkan tangisan yang tragis. Puluhan ribu semut menggigit tubuhnya pada saat yang sama, mewarnai tubuhnya yang besar menjadi merah seketika. Heaven Wolf bergidik dan hampir pingsan karena kesakitan. Tubuh sejati Wu Dao merasakan gelombang rasa sakit juga. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia mengucapkan sutra nirvana kebijaksanaan sekali lagi. Satu demi satu, kata-kata sansekerta emas muncul dan menyelimutinya, Serigala surga dan Yan Bei Chen. Bangun! Semut di tubuh mereka sepertinya ketakutan oleh sesuatu. Seperti tinta hitam, mereka dengan cepat jatuh dari tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah. Tidak lama kemudian, Wu Dao, Sirius, dan Yan Bei Chen tidak lagi memiliki semut di tubuh mereka. Tubuh Wu Dao kuat, jadi dia tidak menderita luka apapun. Namun, Serigala surga dan Yan Bei Chen digigit semut sebelumnya sampai mereka dipenuhi luka. Yan Bei Chen sudah diambang kematian. Setelah diserang oleh segerombolan semut, aura kehidupan di tubuhnya menjadi semakin jarang. Dia bisa mati kapan saja. Aura ketakutan yang tak terlukiskan meliputi terowongan. Bahkan tubuh utama Wu Dao terpengaruh. Jika dia tidak berada di tangga hati Dao dengan tubuh asli Qinglian sebelum dia memasuki neraka Avicii dan memperoleh percobaan hati Daonya, hati Daonya mungkin telah terguncang saat ini. Neraka Avicii menakutkan dan menyeramkan, dipenuhi dengan makhluk hidup yang tidak dikenal dan lingkungan yang tidak dikenal. Semut neraka bahkan bisa bersembunyi dari persepsi spiritual Wu Dao. Atau lebih tepatnya, di neraka Avicii, persepsi spiritual dari tubuh utama Wu Dao telah dikurangi hingga batasnya dan hampir tidak berguna. Sirius, yang berada di samping, gemetar ketakutan pada pergantian peristiwa, seolah-olah dia sedang mengingat apa yang dia alami di masa lalu. Situasinya tidak optimis. Baru saja, semut neraka jelas tidak cukup kuat. Jika kekuatan gerombolan semut ditingkatkan ke level lain, tubuh utama Wu Dao tidak akan mampu bertahan melawan mereka dalam jumlah besar tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Jika raja atau ratu semut muncul di gerombolan semut. Tubuh utama Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Cepat, ayo pergi. Kita harus menemukan mayat Kaisar Bo Sun secepat mungkin. Dia mengikuti indera dari topeng Moluo dan maju melalui terowongan. Sirius menggertakan giginya dan menggigit peluru, mengikuti dari belakang. Setelah melewati beberapa terowongan lagi, tubuh utama Wu Dao tiba di persimpangan banyak terowongan. Tuan, lihat sekeliling. Suara Sirius terdengar dengan sedikit gemetar. Semut neraka yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari lorong-lorong di sekitarnya, memenuhi seluruh lorong seperti semburan hitam yang menakutkan. Aliran hitam melonjak ke ujung terowongan dan tiba-tiba berhenti, mengelilingi tubuh utama Wu Dao dan Sirius di persimpangan terowongan. Semua pintu keluar diblokir ke segala arah. Semut dilabirin secara bertahap beradaptasi dengan kata-kata Sansekerta Emas yang dikeluarkan oleh tubuh utama Wu Dao. Semut neraka ini mirip dengan anjing neraka dari sebelumnya. Ketika mereka melihat kata-kata Sansekerta Emas, mereka secara naluriah berpikir bahwa itu adalah kaisar tanpa batas atau penerus kaisar tanpa batas. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kata-kata Sansekerta Emas tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Kekuatan pembudidaya berjubah ungu juga agak lemah. Di bawah perintah raja dan ratu semut, semut neraka bersiap untuk melancarkan serangan terakhir terhadap tubuh utama Wu Dao. Sudah berakhir, kita benar-benar tidak bisa bertahan kali ini. Sirius menelan ludah. Dengan begitu banyak arus hitam yang melonjak ke depan dan menenggelamkan mereka, mereka bahkan mungkin tidak akan ditinggalkan dengan tulang mereka dalam sekejap mata. Ikuti aku. Saat itu, tubuh utama Wu Dao berteriak dan menyerang salah satu terowongan. Sirius tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengikuti secara naluriah. Ledakan. Semut di terowongan melonjak ke depan dan menyerang penghalang yang dibentuk oleh kata-kata Sansekerta Emas tanpa henti. Cahaya penghalang emas berubah redup dalam hitungan detik. Pada akhirnya, cahaya kemasan itu benar-benar tenggelam oleh aliran hitam. Jepret. Penghalang emas hancur. Tatapan tubuh utama Wu Dao bersinar terang saat dia menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya. Kidarahnya melonjak dan tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi tungku raksasa yang bisa membakar segalanya dan memurnikan dunia. Fenomena garis keturunan, surga dan bumi tercium. Mendesis. Semut hitam melonjak ke depan dan asap mengepul dari panas karena sejumlah besar dari mereka binasa. Namun, semut neraka tampaknya tidak tahu apa ketakutan itu saat mereka terus maju dan menyerang bau langit dan bumi dari tubuh utama Wu Dao. Meskipun heaven and earth smelt kuat, itu tidak bisa bertahan melawan serangan miliaran semut. Selanjutnya, semut awal lemah dan surga dan bumi smelt bisa membakar mereka sampai mati secara langsung. Tak lama, lebih banyak semut neraka muncul. Masing-masing dari mereka kuat dan meskipun mereka terbakar dengan api, mereka memiliki kekuatan hidup yang kuat dan terus berjuang. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sirius tahu bahwa saat api di tubuh utama Wu Dao padam akan menjadi saat kematian mereka. Tubuh utama Wu Dao memimpin Sirius dan menatap semburan semut saat mereka maju melalui terowongan. Tiba-tiba, tubuh bela diri merasakan tekanan di depannya meringankan. Dia bergegas keluar dari lorong dan melangkah ke aola besar dengan langit-langit berkubah. Sirius membawa Yan Bei Chen dan merangkak keluar juga. Setelah memasuki aola, semut hitam melonjak di terowongan di belakang mereka terus-menerus. Namun, tidak ada satupun semut neraka yang masuk. Api di tubuh utama Wu Dao juga sudah padam. Jika mereka lebih lambat, mereka bertiga akan dikubur oleh semut. Nih nih. Suara Sirius tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Aku sangat akrab. Ini seharusnya menjadi kuburan tuan-tua. Bab 2303. Tubuh sejati Wu Dao menoleh. Ini adalah aola melingkar dengan radius beberapa ribu kaki. Dindingnya hitam dan mulus tanpa bekas pisau, seolah-olah terbentuk secara alami. Sepanjang labirin, Wu Zunzang Suan telah melihat banyak aola melingkar serupa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka memiliki ukuran yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Wu Dao. Labirin tempat mereka berada memiliki medan yang rumit dengan jurang yang membentuk terowongan yang membentang ke segala arah. Bangunan-bangunan itu tersusun berjajar seperti sarang semut raksasa. Labirin ini jelas berbeda dari ruang di mana mereka pertama kali jatuh. Baik itu medan, lingkungan atau makhluk hidup neraka di dalamnya, ada perbedaan yang jelas. Tubuh sejati Wu Dao telah memasuki sarang semut melalui terowongan rahasia. Anjing neraka yang mengejar mereka tampaknya dibatasi atau waspada terhadap sesuatu, itulah alasan mengapa ia tidak menginjakan kaki di tempat ini. Tidak ada jejak semut neraka di ruang di mana anjing neraka terperangkap juga. Itu aneh. Mengapa ada batas yang begitu jelas di neraka Avici? Tubuh sejati Wu Dao berbalik untuk melihat semut neraka yang mundur di terowongan dengan sedikit cemberut. Berbicara secara logis, mereka seharusnya belum meninggalkan sarang semut. Itu karena olah tempat mereka berada memiliki gaya yang mirip dengan banyak bangunan di sarang semut. Lebih jauh lagi, ini adalah tempat kaisar kekaisaran Bosun meninggal di masa lalu, ini berarti bahwa ini adalah wilayah semut neraka. Tapi mengapa semut neraka mundur bukannya maju? Tiba-tiba, Tian Lang di samping memiliki ekspresi aneh saat dia berjalan maju perlahan dengan ekspresi kesedihan yang dalam di matanya. Olah itu remang-remang dan tidak jauh di depan, siluet sosok samar-samar terlihat duduk dalam posisi lotus. Tampaknya ada senjata tajam yang tertanam di batu hitam di depannya yang bersinar dengan kilatan dingin. Dilihat dari ekspresi Tian Lang, Su Zimo tahu bahwa sosok itu adalah kaisar kekaisaran Bosun dari masa lalu. Tubuh sejati Wu Dao mengesampingkan keraguannya untuk saat ini dan berjalan menuju mayat kaisar Bosun. Tubuh sejati Wu Dao bisa melihat lebih jelas sekarang setelah dia lebih dekat. Kaisar kekaisaran Bosun mengenakan jubah compang kemping dan kepalanya menunduk dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kaisar. Wu Dao menghela nafas dalam hatinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, rambut panjang Soverein Lord Bosun masih terpelihara dengan sempurna. Mayat itu tampak agak kurus, setipis korek api. Itu mungkin karena semut neraka telah memakan semua daging dan darah di tubuh Raja Bosun. Namun, semut neraka bahkan mungkin tidak bisa menggigit tulang seorang kaisar agung. Itulah sebabnya mayat ini dibiarkan utuh. Tuan tua, aku kembali untuk menemuimu. Sirius memiliki ekspresi sedih saat tergeletak di tanah, merintih pelan. Dia adalah Raja Iblis dari tujuh emosi bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian dia menjadi roh artefak dari Topeng Moluo. Dia selalu mengikuti sisi Raja Kekaisaran Bosun, dan kasih sayang semacam ini sama sekali tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Tubuh utama Udao menghela nafas dengan emosi ketika dia mengingat bagaimana Imperial Monarch Bosun dikepung oleh lebih dari 20 ahli Imperial Monarch bertahun-tahun yang lalu dan dikirim ke neraka avici. Senior, maaf mengganggumu. Tubuh sejati Udao membungku ke arah mayat Kaisar Bosun. Di mana sutra Karma Buddha? Tubuh sejati Udao mengelilingi mayat Kaisar Bosun dan mau tidak mau bertanya dengan cemberut ketika dia tidak melihat tas penyimpanan. Aku juga tidak tahu. Sirius menggelengkan kepalanya sedikit. Tatapan tubuh sejati Udao bergeser dan mendarat di bilah tajam yang ditusupkan ke tanah tidak jauh dari Kaisar Bosun. Dilihat dari bentuknya, itu pasti pedang dengan satu sisi. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, pedang itu masih bersinar dengan kilatan tajam dan memancarkan kekuatan iblis yang bisa menyihir hati seseorang. Tubuh sejati Udao berjalan ke depan dan meraih gagang pedang, ingin menariknya keluar. Jangan menyentuhnya. Tepat pada saat ini, Sirius sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Namun, reaksi Sirius sedikit lebih lambat ketika dia melihat mayat Kaisar Bosun setelah kembali ke tempat lama. Pada saat dia mengingatkan, telapak tangan tubuh Udao yang sebenarnya sudah berada di pegangan pedang. Sebuah kekuatan aneh menghantam jantung Dau dari tubuh sejati Udao. Serangkaian ki iblis hitam pekat menyebar dengan cepat di sepanjang lengan tubuh sejati Udao. Seperti ular roh hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, mereka menutupi seluruh tubuh Udao dalam sekejap mata. Tubuh sejati Udao memiliki matanya tertutup rapat dan tidak bergerak. Ki hitam menyelimuti tubuhnya seperti makhluk surgawi dari neraka. Di bawah topeng perak yang dingin, dia memiliki ekspresi yang bertentangan. Saat dia mencengkeram gagang pedang, pikiran Udao berdengung. Satu demi satu, wajah-wajah wanita muncul di depan matanya. Dai Yue, Ji Yaoxue, Demones Ji, Putri Yufei. Masing-masing dari mereka sangat cantik seperti peri dan memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Iblis Ji memutar tubuhnya, seolah-olah dia bisa membangkitkan dorongan paling primitif di lubuk hatinya. Zim, Ji Yaoxue memanggil dengan lembut. Tubuh sejati Udao memiliki ekspresi yang hilang dan menjawab secara naluriah. Hadiah ketiga adalah aku. Suara Dai Yue terdengar. Kutubuku, apakah kamu lupa tentang aku? Demones Ji memiliki ekspresi kesal. Telinga tubuh sejati Udao dipenuhi dengan tangisan para wanita. Ada yang lembut, ada yang dingin, ada yang ringan dan ada yang enak di telinga. Sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Udao. Hanya mendengarkan suara mereka setiap hari adalah kebahagiaan yang tak terbayangkan. Aroma samar tercium dari tubuh para wanita, menyebabkan pikiran seseorang menjadi linglung. Apakah ini ilusi? Meskipun tubuh sejati Udao tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia merilis banyak metode untuk melawan ilusi dalam upaya untuk membebaskan diri dari ilusi di depannya. Namun, itu tidak berhasil. Iblis Ji maju dan mencium bibirnya dengan lembut. Tubuh sejati Udao bergidik seolah-olah dia tersengat listrik. Kesadarannya tenggelam sekali lagi dan dia ingin menjangkau dan memeluk Iblis Ji dalam pelukannya. Saat itu, tatapan tubuh sejati Udao mendarat di wajah Dai Yue dan tatapan mereka bertemu. Seketika, tubuh sejati Udao tersentak bangun. Ini bukan ilusi. Hati tubuh sejati Udao menyala ketika dia mengingat enam keinginan dari biara-biara Buddha. Enam keinginan itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan niat. Mata adalah keinginan untuk melihat dan mengingini keindahan dan benda-benda mistis. Telinga adalah keinginan untuk mendengar dan mendambakan keindahan dan pujian. Hidung adalah keinginan untuk mencium dan mendambakan keharuman. Lidah adalah keinginan untuk mencicipi dan mengingini makanan lesat. Tubuh adalah keinginan untuk menyentuh dan mendambakan kenyamanan. Niatnya adalah keinginan untuk mencari kecantikan dan ketenaran. Dunia fana bergemuruh dan semua makhluk hidup di dunia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu enam keinginan. Itu salah satu atau enam. Adegan yang dilihat oleh tubuh sejati Wudau Jasnau bukanlah ilusi. Itu adalah kekuatan pedang iblis yang memicu enam keinginan di tubuhnya untuk menciptakan berbagai adegan untuk membingungkan pikirannya. Bab 2304 Tubuh utama Wudau tiba-tiba memancarkan sinar cahaya merah, menjadi semakin menyilaukan. Ketika lampu merah bersentuhan dengan devil ki hitam pekat di tubuhnya, itu langsung menyala. Dalam sekejap mata, Wudau sendiri telah berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Api merah menyala di sekujur tubuhnya, mengubah rambut, kulit, daging, organ dalam, dan tulangnya menjadi merah dan tembus pandang. Api karma membakar tubuh. Sirius pernah berkata bahwa Raja Kekaisaran Bosun memiliki dua senjata raja di masa lalu. Salah satunya adalah topeng Moluo yang dibentuk oleh klon tujuh emosi. Yang lainnya adalah pedang iblis yang ditempa oleh enam avatar keinginan, pedang ketu. Topeng marah mengandung kekuatan tujuh emosi. Hanya obsesi yang dapat memutuskan ketujuh emosi itu. Bila ketu berisi kekuatan enam keinginan. Hanya api karma agama Buddha yang bisa membakar enam keinginan. Meskipun tubuh utama Wudau tidak memahami sutra karma Buddha, dia memahami api karma teratai merah. Api neraka adalah yang terbaik dalam menahan kekuatan enam keinginan. Mendesis. Saat api karma teratai merah terbakar, di menki hitam pekat di tubuh Wudau membuat suara aneh dan mengeluarkan asap hijau. Tidak lama kemudian, energi iblis benar-benar dibakar oleh api karma teratai merah. Pada saat yang sama, sebuah bagian tulisan suci muncul di benak tubuh utama Wudau. Dia membaca sekilas dan sangat gembira. Kitab suci ini mencatat kekuatan karma buddhis dan bahkan metode budidaya api karma. Jika dia tidak salah, itu seharusnya isi dari sutra karma Buddha. Memikirkan bahwa sutra karma Buddha tersembunyi di dalam pedang iblis itu. Pada saat yang sama, tubuh utama Wudau juga bersuka cita. Untungnya, dia telah menyentuh pisau ketu terlebih dahulu. Jika Yan Bei Chen menyentuh pedang ketu, hanya kekuatan yang terkandung dalam pedang iblis itu sudah cukup untuk menghancurkan Yan Bei Chen. Yan Bei Chen saat ini terluka parah dan tidak tahu bagaimana menghadapi api karma. Dia tidak bisa menahan kekuatan enam keinginan yang dipicu oleh pedang ketu. Sekarang tubuh utama Wudau telah memperoleh karma sutra, dia bisa mengajarkan sutra ini kepada Yan Bei Chen. Dengan cara ini, Yan Bei Chen tidak akan berada dalam bahaya. Ini harus menjadi ujian yang ditinggalkan oleh Raja Kekaisaran Bosun. Jika seseorang dapat menahan kekuatan enam keinginan dalam pedang kedu, mereka akan memenuhi syarat untuk menerima warisannya. Api karma di tubuh sejati Wudau berangsur-angsur padam, dan dia membuka matanya lagi. Di samping, Sirius tercengang. Apa kamu baik-baik saja? Sirius bertanya ragu-ragu. Wudau menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang aneh? Tian Lang berkata dalam hatinya, ini adalah ketus sabre, senjata kaisar tuan tua. Selain tuan tua, jika ada orang lain yang menyentuh ketus sabre, mereka akan dilahap oleh kekuatan enam keinginan di dalam. Saya sudah mendapatkan karma sutra. Wudau melangkah maju dan mengambil Yan Bei Chen, yang berada di punggung serigala surgawi. Dia membaringkannya di tanah dan memanggil dengan lembut. Mata Yan Bei Chen tertutup rapat dan napasnya lemah. Dia masih tidak sadarkan diri. Tubuh sejati Wudau mencoba merangsang kesadaran Yan Bei Chen dengan kesadaran rohnya tetapi tidak ada reaksi juga. Kesadaran Yan Bei Chen sudah sepenuhnya ditempati oleh Ki Iblis. Roh esensinya dipenuhi dengan retakan dan luka-lukanya hanya sementara distabilkan oleh obsesi Ki Iblis sebelumnya. Sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Roh esensi Yan Bei Chen tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa dan sudah berada di kaki terakhirnya. Tubuh sejati Wudau mengeluarkan setumpuk ramuan lagi dan memberikannya kepada Yan Bei Chen. Dia memanggil berulang kali, ingin membangunkan Yan Bei Chen. Namun, satu jam berlalu dan Yan Bei Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia sudah selesai. Sirius menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebenarnya, kondisinya hampir setara dengan orang mati. Namun, dia berhasil bertahan sampai sekarang karena dia mengolah sutra Iblis. Tubuh sejati Wudau mengepalkan tinjunya dengan erat dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengambil risiko besar untuk menerobos ke neraka Avicii dan akhirnya memperoleh Buddha Karma Sutra. Namun, Yan Bei Chen tidak bisa bangun. Bahkan jika dia memiliki Buddha Karma Sutra, apa gunanya? Mari kita kubur dia di sini. Sirius berkata, Aku bisa mati tanpa penyesalan jika aku bisa dimakamkan di makam yang sama dengan tuanku yang lama. Tubuh sejati Wudau tetap diam. Dia melihat Yan Bei Chen yang terbaring di tanah dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengerutkan kening. Tampaknya ada beberapa goresan di tanah di bawah Yan Bei Chen. Tubuh sejati Wudau dengan lembut memindahkan Yan Bei Chen dan menatap tanah. Tanah ditutupi goresan, seolah-olah itu menggambarkan sebuah adegan. Di ruang ini, dinding batu di sekitarnya adalah batu hitam pekat yang berdiri tegak dan mengeluarkan aura menyeramkan, mirip dengan neraka avici. Di ruang ini, mayat berserakan di mana-mana dan darah menodai tanah. Ada banyak pembudidaya yang terperangkap di dalam, berteriak dan berjuang. Di sekitar para pembudidaya ini ada segerombolan tawon raksasa yang padat. Mereka mengepung kelompok pembudidaya dan menyerang mereka dengan hirup ikuk. Di mayat di samping, beberapa pembudidaya penuh dengan lubang dan pemandangan yang mengerikan. Tubuh sejati Wu Dao mengalihkan pandangannya dan berjalan ke samping. Tak lama, dia melihat lukisan lain di tanah. Lukisan ini buram dan dipenuhi kabut hitam. Namun, di dalam kabut hitam, ada sinar cahaya merah tua yang tampak seperti lentera merah. Dalam beberapa kabut hitam, sosok lentera merah muncul sepenuhnya. Mereka adalah anjing neraka yang ditemui tubuh asli Wu Dao sebelumnya. Itu mirip dengan lukisan sebelumnya. Dalam lukisan ini, banyak pembudidaya yang terjebak di sini juga dan diserang dengan gila-gilaan oleh anjing-anjing neraka. Beberapa pembudidaya berbaring di tanah dengan ekspresi sedih, perut mereka sudah dilubangi oleh anjing neraka. Seekor anjing neraka menggigit usus orang tersebut yang berlumuran darah dan menginjak-injaknya di bawah kakinya dengan tatapan ganas. Paru-paru kultifator lain digali oleh anjing neraka, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan darah segar mengalir kemana-mana. Ini adalah pemandangan dari neraka, itu berdarah dan tak tertahankan. Tubuh sejati Wu Dao terus mencari di sekitar. Tidak jauh dari lukisan ini, dia melihat lukisan lain. Dalam lukisan ini, medannya rumit dengan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang berpotongan satu sama lain seperti labirin raksasa. Labirin dipenuhi dengan gelombang pasang hitam. Jika dia tidak salah, itu pasti semut neraka. Lukisan ini juga menggambarkan sekelompok pembudidaya yang diserang secara gila-gilaan oleh semut neraka. Dalam sekejap mata, dimanapun semut neraka lewat, para pembudidaya direduksi menjadi kerangka. Tubuh sejati Wu Dao berdiri dan menghela nafas lega. Dia menemukan bahwa posisi ketiga lukisan itu unik, mereka mengelilingi mayat Kaisar Bo Sun dan membentuk lingkaran. Tubuh sejati Wu Dao mengitari mayat Kaisar Bo Sun dan melanjutkan pencarian. Memang, di balik lukisan semut neraka, dia melihat lukisan lain. Dalam lukisan ini, itu masih merupakan pemandangan neraka yang menyeramkan. Sekelompok pembudidaya diserang oleh makhluk hidup ungu ramping. Memang, di balik lukisan semut neraka, dia melihat lukisan lain. Dalam lukisan ini, itu masih merupakan pemandangan neraka yang menyeramkan. Sekelompok pembudidaya diserang oleh makhluk hidup ungu ramping. Bab 2305 16 Hells Maps menggambarkan hantu-hantu pendendam yang mencabut urat-uratnya dan menghancurkan tulang-tulang mereka. Burung-burung gagak hitam mematuk hati dan hati. Minyak panas yang mendidih menutupi tubuh atau menyiksa lidah dan gigi. Lebah raksasa berkumpul, gerombolan semut melonjak, anjing-anjing ganas berpatroli, kalajengking beracun mengintai, ular ungu merayap. Setiap peta neraka berbeda. Lingkungan yang berbeda dan makhluk hidup yang berbeda dari neraka ada. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa para pembudidaya dan makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Mereka akan disiksa atau dicabik-cabik dan dimakan oleh makhluk hidup di neraka, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Sapuan 16 lukisan ini sederhana, tetapi mereka dengan gamblang dan gamblang menampilkan kengerian neraka yang mengerikan. Meskipun tubuh sejati Wudau tidak mengalami banyak adegan dalam dirinya secara pribadi, dia masih bisa merasakan perjuangan dan rasa sakit dari makhluk hidup di dalam melalui lukisan. Sudah tidak mudah meninggalkan bekas di tanah berbatu yang keras. Namun, pelukis masih mampu membuat lukisan seperti itu, jelas bahwa pelukis itu terampil. Untuk beberapa alasan, tubuh sejati Wudau merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang aneh dengan masalah ini. Namun, dia khawatir tentang Yan Bechen dan pikirannya berantakan, dia tidak bisa mengetahuinya sejenak. Mungkinkah ada 16 wilayah berbeda di neraka Avicii? Skywolf mengikuti di belakang tubuh asli Wudau dan berkata dengan serius setelah melihat 16 petan raka. Tubuh sejati Wudau jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan tetap diam. Aneh. Skywolf mengitari mayat Kaisar Boksun sebelum berkata, 16 petan raka ini digambar di sekitar mayat tuan-tua. Mungkinkah ada makna yang lebih dalam dibaliknya? Jantung tubuh sejati Wudau berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya, apakah kalian melihat 16 petan raka ini saat pertama kali mendarat di sini? Tentu saja tidak. Skywolf menggelengkan kepalanya secara naluriah. Tiba-tiba, tubuh sejati Wudau memikirkan kemungkinan dan ekspresinya berubah drastis di bawah topeng perak. Seketika, hatinya terasa seperti dicengkram oleh tangan yang tidak terlihat dan dia tidak bisa bernapas. Tubuh sejati Wudau terdiam sesaat sebelum bertanya perlahan, lalu, siapa yang menggambar 16 petan raka ini? Bagaimana saya tahu? Skywolf menjawab tanpa ragu-ragu. Dia masih tidak mengerti apa yang disiratkan oleh diri sejati Wudau. Aku menggambarnya. Suara lain terdengar, itu tenang dan lembut, tidak ringan atau berat. Ini bukan suara tubuh utama Wudau, juga bukan suara serius. Di aula yang luas ini, ada orang ketiga yang masih hidup. Apalagi, suara ini datang tepat di samping mereka. Merasa. Dalam sekejap mata, Tianlang merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak saat mulutnya menganga kaget. Matanya dipenuhi ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah memikirkan hal yang paling menakutkan di dunia. Tubuh asli Wudau sudah mengharapkan ini, tetapi ketika dia mendengar suara ketiga, dia masih merasakan rambutnya berdiri dan jantungnya bergetar. Tubuh utama Wudau perlahan berbalik dan melihat ke arah mayat Kaisarboksun. Sirius juga menoleh, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, sangat sulit bagi Sirius untuk menyelesaikan tindakan sederhana ini. Daging dan darahnya tampaknya telah menegang dan menolak untuk mendengarkan perintahnya. Mayat, layu yang duduk bersila mengangkat kepalanya perlahan. Rambut panjang di depan dahinya meluncur ke samping secara bertahap, memperlihatkan wajah kurus. Wajahnya tidak terlihat tua dan hanya bisa dianggap setengah bayah. Dia tidak memiliki janggut, fitur tampan dan sepasang mata yang jernih. Meskipun pakaiannya compang kemping dan rambutnya tidak terawat, wajahnya bermartabat dan kesan pertama yang dia berikan kepada orang lain adalah bahwa dia adalah seorang biksu terhormat dengan Dharma Buddha yang mendalam. Tatapan pria parubaya itu lembut dan dia memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia bisa menenangkannya. Namun meski begitu, Sirius sudah lumpuh ketakutan. Anggota tubuhnya ditekan erat ke tanah saat dia menggigil. Kepalanya menunduk dan dia bahkan tidak berani menatap tatapan pria parubaya itu. Tua, tua, tuan tua. Suara Sirius sedikit bergetar. Meskipun itu hanya tiga kata sederhana, itu masih tersandung pada mereka. Pada saat ini, tubuh utama Udaw akhirnya mengkonfirmasi bahwa pria parubaya itu adalah Kaisar Boksun dari bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, Kaisar-Kaisar Boksun sebenarnya masih hidup setelah dikirim ke neraka avici oleh lebih dari 20 ahli Kaisar-Kekaisaran. Ketika tubuh utama Udaw menyadari bahwa Kaisar-Kekaisaran Boksun mungkin masih hidup, reaksi pertamanya adalah Sirius dengan sengaja memikatnya ke sini. Tetapi setelah dipikir-pikir, Sirius sangat takut pada neraka avici dan tidak ingin kembali sama sekali. Terlebih lagi, berdasarkan reaksi Sirius saat ini, dia dapat menyimpulkan bahwa Sirius tidak tahu apa-apa tentang ini. Kalau tidak, Sirius tidak akan ketakutan seperti itu. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada rasa takut di hatinya ketika menghadapi Kaisar-Kaisar Boksun yang legendaris, seorang ahli Kaisar-Kekaisaran yang telah hidup kembali. Tubuh utama Udaw hanya mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan dan ketenangannya. Jika Kaisar-Kekaisaran Boksun ingin membunuhnya, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Untungnya, penampilan Kaisar Boksun tidak seseram yang dia bayangkan, dan dia jauh dari citra iblis legenda. Kau salah satu dari tujuh emosi, kan? Kaisar-Kekaisaran Boksun berkata dengan lembut. Saat itu, Raja Iblis tujuh emosi berubah menjadi roh artefak dan dalam kehidupan ini, dia dilahirkan kembali dengan bantuan tubuh Sirius. Kaisar-Kaisar Boksun dapat mengetahuinya dengan sekali pandang. Iya, ini aku. Sirius menjawab dengan suara gemetar. Baru saja, kamu memanggilku Tuan-Tua. Dengan kata lain, kamu sudah memiliki Tuan baru. Kaisar-Kekaisaran Boksun bertanya sambil tersenyum, seolah dia tidak marah. Sirius bergidik. Meskipun Kaisar-Kekaisaran Boksun tersenyum, Sirius sangat ketakutan hingga dia akan menangis. Tuan-Tua, saya pikir Anda sudah mati, itu sebabnya. Suara Sirius membawa sedikit isak tangis saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jika aku tahu bahwa kamu masih hidup, aku pasti tidak akan mengkhianatimu dan mencari Tuan lain. Tidak apa. Kaisar-Kekaisaran Boksun melambaikannya dengan lembut sambil tersenyum. Ini adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu dan berkultivasi lagi. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Sirius tertegun sejenak. Ketakutan di matanya tidak berkurang sama sekali saat dia tergeletak di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak sama sekali. Kamu adalah penguasa tujuh emosi saat ini, kan? Kaisar-Kekaisaran Boksun mengalihkan pandangannya ke tubuh utama Wudao dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Tubuh utama Wudao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan membungkuk. Saya Araki Takeshi. Salam, senior. Tidak perlu formalitas. Kaisar-Kekaisaran Boksun sedikit mengangguk saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Kamu mampu menahan kekuatan enam keinginan di ketu sabre di usia yang begitu muda. Sungguh, generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Bukan aib bagi tujuh emosi untuk bisa mengikutimu di masa depan. Tubuh utama Wudao tercengang. Kaisar-Kekaisaran Boksun dihadapannya lebih seperti seorang tetua yang baik hati tanpa sedikitpun kekerasan atau kebrutalan. Tatapannya lembut dan hatinya murah hati. Jika dia tidak tahu identitas orang ini, tubuh utama Wudao akan benar-benar berpikir bahwa orang dihadapannya ini adalah biksu ulung dari biara-biara Buddha. Sirius tergeletak di samping dan mencuri pandang ketubuh utama Wudao dengan mata penuh ketakutan. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Namun, dengan Kaisar-Kaisar Boksun di sampingnya, bagaimana dia bisa berani bertindak gegabuh? Dia bahkan tidak berani memiliki pikiran yang mengganggu. Bab 2306 Tuan-Tua, bagaimana Anda? Skywolf menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saat itu, aku dengan jelas melihatmu dimakan oleh semut neraka yang tak terhitung jumlahnya dan binasa. Apakah kamu tidak senang aku masih hidup? Imperial Lord Boksun bertanya dengan senyum palsu. Tidak. Skywolf menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata dengan tegas, Aku benar-benar terlalu senang. Jika saya tahu bahwa Tuan-Tua masih hidup, saya akan kembali sejak lama. Bagus sekali, betapa patuhnya. Imperial Lord Boksun terkekeh dan mengulurkan telapak tangannya yang kurus untuk membelai bulu perak di dahi Skywolf. Setiap pukulan menyebabkan tubuh Skywolf bergetar seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Mengapa kamu di sini? Tuan Kekaisaran Boksun bertanya. Wudao merenung sejenak dan tidak menyembunyikan apapun saat dia berkata dengan suara yang dalam, Saya punya teman dekat yang roh esensinya terluka parah. Untungnya, dia mengolah sutra Buddha Vien dan berhasil bertahan untuk saat ini. Tapi kemudian, luka-lukanya kambuh, jadi saya ingin mencari Buddha Karma Sutra. Mungkin hanya Vien Buddha Karma Sutra yang lengkap yang bisa membuatnya bertahan hidup. Betul sekali. Imperial Lord Boksun melirik Yan Bei Chen yang terbaring di tanah dan mengangguk. Berkultifasi Vien Buddha Karma Sutra saya memang bisa menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia saat ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Meskipun saya telah memperoleh warisan Buddha Karma Sutra, saya masih tidak dapat membangunkannya. Tubuh utama Wudao ragu-ragu sejenak sebelum dia membungkuk dalam-dalam kepada Imperial Lord Boksun dan berkata, Bolehkah saya begitu berani meminta senior untuk menyelamatkannya? Jika ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan Yan Bei Chen, maka Imperial Lord Boksun mungkin satu-satunya yang mampu melakukannya. Bahkan jika ahli Imperial Lord lainnya memiliki kemampuan untuk melakukannya, mereka tidak akan bisa tepat waktu. Mereka bahkan tidak berani memasuki neraka avici. Tidak perlu untuk itu. Tuan Kekaisaran Boksun tersenyum. Imperial Lord Boksun mengangkat telapak tangannya dan memberi isyarat di udara. Seketika, tubuh utama Wudao merasakan kekuatan yang sangat besar menopang tubuh bagian atasnya dan menghentikannya dari membungkuk. Menyelamatkan hidup lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Imperial Lord Boksun berkata, Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku masih akan menyelamatkannya. Terima kasih, senior. Tubuh utama Wudao sangat gembira dan berterima kasih padanya lagi. Soverein Lord Boksun berkata sambil tersenyum, Belum lagi, junior ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Sutra Viengot. Ki Iblis obsesinya telah meresap ke dalam tulangnya. Dengan memberikan Buddha Karma Sutra kepadanya, saya akan meninggalkan warisan untuk diri saya sendiri. Raja Kekaisaran Boksun berhenti sejenak sebelum dia melihat tubuh utama Wudao dan berkata, Meskipun kamu telah mengolah Sutra Iblis juga, pemahamanmu tentang teknik kultivasi ini jelas lebih rendah daripada orang ini. Penilaian Imperial Lord Boksun memang sangat brilian. Tubuh sejati Wudao mengolah Wudao, yang berbeda dari Dharma Dao Abadi, Buddha, dan Iblis. Namun meski begitu, Kaisar Kekaisaran Boksun masih bisa mengatakan bahwa tubuh utama Wudao telah mengolah Sutra Iblis. Selain itu, dia dapat mengatakan bahwa budidaya Sutra Iblis oleh tubuh utama Wudao tidak dalam. Itu adalah kebenarannya. Tubuh utama Wudao hanya mencoba-coba Sutra Vien semata-mata demi mengendalikan Topeng Moluo. Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan Dao Dharma dari Sutra Vien ke dalam Tungku Wudao sehingga dia bisa mendapatkan Dao dan Dharmik Dao miliknya sendiri. Namun, dia saat ini tidak sadar. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membangunkannya untuk mengolah Buddha Karma Sutra, Senior. Tubuh utama Wudao bertanya lagi. Tidak perlu menunggu dia bangun. Tuhan yang berdaulat bosun tersenyum tipis. Saya akan menjalankan teknik rahasia pemberdayaan yang dapat langsung memberikan Sutra Karma Buddha kepadanya. Teknik Rahasia Pemberdayaan Mata tubuh utama Wudao menyala. Selama bertahun-tahun, dia telah menelusuri sutra dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan juga telah mendengar tentang keberadaan teknik rahasia pemberdayaan. Teknik rahasia semacam itu setara dengan teknik penyampaian. Tidak hanya akan memberikan teknik kultivasi, tetapi juga akan memberikan semua pemahaman dan wawasan seseorang terhadap teknik kultivasi kepada orang lain. Itulah alasan mengapa dikatakan tercerahkan dan tercerahkan. Teknik rahasia pemberdayaan memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap ranah kultivasi dari kastor, dan itu bahkan akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kastor. Dengan demikian, praktis tidak ada yang akan memberikan daum mereka dengan cara seperti itu. Tanpa diduga, Tuhan yang berdaulat bosun sebenarnya akan menggunakan teknik rahasia pemberdayaan untuk menyelamatkan, Yan Bei Chen. Saya akan mengingat kebaikan besar senior di hati saya. Tubuh utama Wu Dao dipindahkan. Tuhan yang berdaulat bosun tersenyum ringan. Kamu mengenakan topeng Moluo dan dapat menahan kekuatan enam keinginan di ketu sabre. Anugerah alamimu adalah yang terbaik. Namun, jika saya mencari penerus untuk mewarisi mantel saya, saya pikir lebih tinggi. Dari dia, Tuhan yang berdaulat bosun telah mengambil Yan Bei Chen sebagai penggantinya. Tian Lang pernah mengatakan bahwa sebelum ini, meskipun Sovereign Lord Bosun memerintah seluruh Vien Domain dengan kekuatan tempur yang mengerikan dan tak terkalahkan, dia tidak memiliki penerus atau murid. Tanpa diduga, Yan Bei Chen sebenarnya dipilih oleh Sovereign Lord Bosun sebagai penggantinya di neraka Avicii ketika dia berada di ambang kematian. Ini adalah pertemuan kebetulan milik Yan Bei Chen. Sovereign Lord Bosun melambaikan tangannya dengan lembut dan kekuatan lembut mendukung tubuh Yan Bei Chen untuk tiba di hadapannya perlahan. Sama seperti Sovereign Lord Bosun, Yan Bei Chen duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Keduanya duduk saling berhadapan. Mata Sovereign Lord Bosun berkedip dengan cahaya aneh yang seperti dua pedang tajam yang langsung memasuki mata Yan Bei Chen yang tertutup rapat. Tubuh Yan Bei Chen bergetar seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu. Tiba-tiba, dia menegakkan tubuhnya dan membuka matanya sementara obsesi Vien Qi di tubuhnya mulai bergolak hebat juga. Lebih tepatnya, obsesion Vien Qi sepertinya merasakan sesuatu, dan itu lebih seperti bentuk kegembiraan. Sovereign Lord Bosun perlahan mengulurkan jari kurus dan layunya dan menyentuh gelabela Yan Bei Chen dengan lembut. Tubuh mereka bergetar pada saat bersamaan. Segera setelah itu, serangkaian lingkaran cahaya emas melonjak dari tubuh penguasa Bosun dan melonjak ke kesadaran Yan Bei Chen melalui jari itu. Kesadaran Yan Bei Chen sudah hancur sejak awal. Tapi sekarang, di bawah selubung lingkaran cahaya emas, itu secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya dan bahkan luka pada roh esensinya sudah mulai sembuh. Di tubuh Yan Bei Chen, ada obsesion Vien Qi yang gelap gulita. Namun, ada juga lingkaran emas suci. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda seharusnya bertentangan satu sama lain. Namun, di tubuh Yan Bei Chen, ada keseimbangan ajaib. Buddha dan Vien dalam satu tubuh. Awalnya, Yan Bei Chen sudah di ujung talinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, vitalitas di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Tanda-tanda vitalnya juga stabil. Ketika tubuh sejati Wu Dao melihat itu, dia akhirnya lega dan menghela nafas lega. Saat itu, jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia merasakan sesuatu dan melirik ke samping. Tidak jauh, serigala surgawi masih bersujud di tanah dengan patuh. Namun, itu mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat kepadanya dengan matanya, seolah-olah ingin dia pergi dengan cepat. Tubuh sejati Wu Dao sedikit mengernyit. Tuan yang berdaulat Bo Sun telah menyelamatkan Yan Bei Chen. Jika dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal begitu saja, itu akan agak tidak bisa dimaafkan. Selanjutnya, kekhawatiran serigala surgawi tampaknya sedikit tidak perlu. Karakter tangguh macam apa Tuan berdaulat Bo Sun. Jika Soverein Lord Bo Sun ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia perlu berbicara banyak padanya? Bab 2307 Neraka Afici adalah tempat kuno dan misterius yang telah ada selama ribuan tahun. Kaisar Bo Sun mungkin satu-satunya eksistensi yang bertahan di neraka Afici. Jika 16 peta neraka itu digambar oleh Raja Kekaisaran Bo Sun, maka kemungkinan besar ahli ini mengetahui banyak rahasia dan informasi tentang neraka Afici. Wu Dao tidak tahu apa-apa tentang neraka Afici. Bahkan jika dia ingin pergi, dia hanya bisa kembali ke tempat dia datang. Kali ini, tanpa deteksi ki dari sutra memegang iblis, tubuh utama Wu Dao mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sarang semut seperti labirin ini. Terlebih lagi, masih ada ancaman dari semut neraka yang menakutkan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai neraka Afici dari Raja Bo Sun, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar. Memikirkan koloni semut neraka, tubuh utama Wu Dao tidak bisa tidak memikirkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Semut neraka yang mengejar mereka berhenti di depan Aula dan tidak menyerbu masuk. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu mungkin karena Tuan yang berdaulat Bo Sun. Adapun ketika Raja Kekaisaran Bo Sun jatuh di sini dan dimakan oleh semut neraka, itu mungkin karena dia terluka parah. Selain itu, kuali penindasan neraka masih berada di neraka Afici pada waktu itu. Saat ini, selain sosok Raja Kekaisaran Bo Sun yang kurus dan lemah, dia tampaknya tidak terluka sama sekali, dan kemungkinan besar dia sudah pulih. Semuanya tampak masuk akal. Namun, ada misteri besar dalam semua ini. Mengapa Kaisar Bo Sun masih hidup? Apakah dia tidak mati, atau apakah dia hidup kembali? Jika dikatakan bahwa Raja Kekaisaran Bo Sun pada akhirnya tidak mati, lalu bagaimana dia bisa selamat dari serangan Helen Suam, Helen Suam, Helen Suam, Helen Suam, Helen Suam, dan Helen Suam dia menderita. Neraka Afici adalah dunianya sendiri, terisolasi dari kilangit dan bumi. Bagaimana dia pulih dari luka-lukanya dan bertahan sampai sekarang? Jika Raja Kekaisaran Bo Sun hidup kembali, itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Tubuh utama Udao pernah bertanya-tanya apakah Raja Kerajaan Bo Sun dihadapannya hanyalah wasiat yang tersisa. Tetapi ketika dia melihat pemandangan Raja Kekaisaran Bo Sun menganugerahkan kekuasaan kepada Yan Bechen, dia menolak spekulasi ini. Itu hanya wasiat yang tersisa, jadi itu tidak memiliki kemampuan apapun. Itu bahkan lebih tidak mungkin untuk diberikan. Lebih jauh lagi, jika itu hanya wasiat yang tersisa, Sirius akan segera mengenalinya. Tubuh utama Udao juga bertanya-tanya apakah roh artefak di pedang keduh yang menyebabkan masalah. Namun, ketika dia memegang pedang keduh, dia terjerat oleh kekuatan enam keinginan. Ini berarti roh artefak keduh sabar masih ada di dalam. Karena itulah Ketu Dao menyerang seperti ini. Tepat pada saat ini, Raja Kekaisaran Bo Sun menarik jarinya sementara gumpalan energi hitam melonjak ke matanya, dan kemudian menghilang dengan cepat. Tepat pada saat ini, ekspresi Raja Kekaisaran Bo Sun berubah dari serius menjadi mengerikan dan menakutkan. Fitur wajahnya tidak berubah, tetapi temperamennya berubah secara drastis. Tian Lang telah melirik Raja Kekaisaran Bo Sun sejak awal, dan dia ketakutan sampai-sampai seluruh tubuhnya gemetar ketika dia melihat pemandangan ini. Dia buru-buru menarik pandangannya dan berdoa dalam hatinya. Saat tubuh bela diri tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Hatinya bergetar, dan tanpa sadar dia menatap Kaisar Kekaisaran Bo Sun. Pada saat ini, Raja Kekaisaran Bo Sun sudah pulih, dan dia tersenyum sambil menatap Chen Xi dan mengangguk ringan. Nyawa anak ini tidak dalam bahaya. Luka-lukanya akan sembuh begitu dia bangun. Selanjutnya, dia harus bisa maju selangkah lebih jauh ke alam asal surgawi. Tubuh utama Wu Dao membungkuk sekali lagi dengan kepalan tangan. Terima kasih, senior. Meskipun dia mengatakan itu, tubuh utama Wu Dao sudah diam-diam berjaga-jaga. Perasaan mengerikan dari saat itu sebelumnya menyebabkan rambutnya berdiri dan dia bergidik ketakutan. Di neraka Avici, persepsi rohnya tidak berguna dan dia harus waspada penuh tanpa menurunkan kewaspadaannya. Yan Bei Chen masih tidak sadarkan diri, tetapi aura hidupnya sudah stabil. Senior, kamu sudah lama tinggal di neraka Avici. Apakah kamu tahu cara keluar? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Setelah memastikan bahwa Yan Bei Chen baik-baik saja, dia harus pergi sesegera mungkin. Tubuh utama Wu Dao juga merasakan bahwa neraka Avici itu jahat dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus tinggal. Tentu saja. Kaisar Bosun berdiri perlahan. Sudah waktunya untuk pergi. Kaisar Bosun memberi isyarat kepada Serigala Langit untuk membawa Yan Bei Chen di punggungnya dan dengan santai mengambil ketu sabar, melingkarkannya di pinggang Yan Bei Chen. Tuan tua, kamu. Sky Wolf bertanya dengan hati-hati. Karena dia mendapatkan warisanku, aku akan memberikan ketu sabar ini padanya. Kaisar Bosun berkata dengan santai. Dia tidak ragu sedikitpun untuk memberikan senjata Kaisar yang telah menemaninya selama bertahun-tahun kepada orang lain. Senior, bisakah kamu meninggalkan neraka Avici kapan saja? Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Kaisar Bosun menjawab dengan acu-ta'acu, puluhan ribu tahun yang lalu, kuali penindas neraka menghilang dari tempat ini dan neraka mini ini tidak dapat lagi menjebakku. Lalu mengapa kamu tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, Senior? Tubuh utama Wu Dao bertanya lagi. Punggung Kaisar Bosun menghadap tubuh utama Wu Dao dan dia tidak menjawab. Namun, ki hitam di matanya melonjak sekali lagi dan hanya menghilang setelah jeda sesaat. Tubuh utama Wu Dao tidak melihat perubahan pada tubuh utama Kaisar Bosun tetapi dia samar-samar bisa merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak melanjutkan topik itu dan mengubah topik, Senior, apa sih mini sih yang kamu sebutkan barusan? Apakah ada hubungannya dengan 16 gambar yang Anda buat? Kamu pintar. Kaisar Bosun terkekeh. Neraka Avicii dapat dibagi menjadi neraka besar Avicii dan 16 neraka kecil. Ruang tempat kita berada sekarang adalah salah satu dari 16 neraka kecil. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan perjalanan melalui 16 neraka sebelum saya berhasil menggambar 16 peta neraka. Neraka kecil, neraka besar. Tubuh utama Wu Dao terkejut dan bertanya secara naluriah. Dengan kata lain, kita tidak berada di inti sebenarnya dari neraka Avicii sekarang. Betul sekali. Kaisar Bosun mengangguk. Neraka besar Avicii diciptakan menggunakan tubuh Kaisar tak terbatas saat itu. 16 neraka kecil di sekitarnya semuanya berada di dalam gunung Tiewei. Tubuh utama Wu Dao diam-diam terkejut. Dua neraka yang telah mereka lewati sudah cukup menyeramkan dengan banyak makhluk hidup yang ganas di neraka. Namun, mereka belum mencapai inti neraka Avicii. Kaisar Bosun melanjutkan, Jika kita jatuh ke dalam neraka besar Avicii, bahkan aku tidak akan bisa melarikan diri. Itulah neraka tak terbatas yang sebenarnya, keberadaan paling menakutkan di dunia. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Bosun tidak bisa lepas darinya. Saat itu, lebih dari 20 Kaisar-Kaisar mengeroyok Kaisar Bosun dan mengirimnya ke neraka Avicii, berpikir bahwa mereka dapat menyingkirkan masalah di masa depan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa neraka Avicii terbagi menjadi neraka besar dan neraka besar. 16 neraka kecil dibangun di sekitar neraka besar Avicii. Kaisar Bosun jatuh ke salah satu dari 16 neraka kecil dan bertahan sampai sekarang. Itu adalah rahasia yang bahkan lebih dari 20 Kaisar-Kaisar saat itu tidak mengetahuinya. Siapa yang akan tahu tentang rahasia itu tanpa memasuki neraka Avicii? Saat itu, kuali penindasan neraka menekan neraka Avicii. Bahkan jika semua makhluk hidup yang masuk hanya terperangkap di neraka kecil, berapa banyak dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup? Tubuh utama Wudaw bersuka cita secara internal juga. Beruntung mereka menerobos masuk dengan sembrono dan tidak memasuki neraka besar Avicii. Jika tidak, mereka akan dikutuk selamanya. Bab 2308 Imperial Lord Boksun mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan mengusap lembut di depannya, membuka celah yang gelap dan dalam. Angin seram bertiup dari dalam dan tidak diketahui ke mana arahnya. Terowongan spasial Tubuh utama Wudaw bergumam pelan. Imperial Lord Boksun berkata, terowongan spasial semacam ini hanya dapat memungkinkan seseorang untuk melewati neraka Avicii. Itu tidak dapat secara langsung meninggalkan batas penjara ini. Jika kuali penindasan neraka masih ada di sini dan neraka Avicii tidak memiliki kekurangan, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka terowongan spasial. Begitu dia selesai berbicara, Raja Kekaisaran Boksun memasuki terowongan spasial terlebih dahulu, dan sosoknya menghilang dari pandangan. Sky Wolf memandang tubuh utama Wudaw. Meskipun dia tidak berani berbicara, dia memberinya pandangan peringatan sebelum mengikuti dari belakang dan memasuki terowongan spasial. Bahkan tanpa pengingat Sky Wolf, tubuh utama Wudaw dapat merasakan bahwa Imperial Lord Boksun jelas berbeda dari sebelumnya setelah memberikan kepada Yan Bei Chen. Tetapi pada saat itu, tubuh utama Wudaw tidak memiliki jalan keluar. Setelah merenung sejenak, dia memasuki terowongan spasial juga. Beberapa saat kemudian, Imperial Lord Boksun, tubuh utama Wudaw, Sky Wolf dan Yan Bei Chen meninggalkan terowongan spasial sekali lagi dan tiba di ruang lain. Saat dia muncul, tubuh utama Wudaw merasakan palpitasi yang intens dan jantungnya berdebar tak terkendali. Seolah-olah ada jurang tak berdasar di bawahnya dan dia akan jatuh ke dalamnya jika dia ceroboh. Tubuh utama Wudaw bahkan sulit bernapas. Perasaan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada ketika dia memasuki neraka Avicii. Dia melihat ke bawah secara naluriah. Tidak jauh di bawahnya ada pusaran raksasa yang hitam pekat seperti tinta. Itu seperti pintu yang bisa melahap semua makhluk hidup. Pintu itu memiliki kekuatan misterius yang sepertinya memanggil tubuh utama Wudaw terus-menerus, ingin menariknya masuk. Tubuh utama Wudaw hanya melirik dan merasa seolah-olah roh esensinya akan dilahap oleh pintu. Ini adalah gerbang Avicii. Suara Imperial Lord Boksun terdengar dan nadanya sudah berubah agak seram. Begitu kamu memasuki pintu ini, kamu akan memasuki neraka Avicii yang sebenarnya. Wudaw mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, mencoba yang terbaik untuk tidak terpengaruh oleh gerbang Avicii. Neraka besar Avicii terbentuk dari tubuh Raja Agung Avicii. Saat tubuh sejati Wudaw membacakan Sutra Prajna Nirvana, pengaruh gerbang Avicii terhadap dirinya menurun secara signifikan. Di sisi lain, Kaisar Kekaisaran Boksun jelas sangat terpengaruh oleh pemanggilan gerbang Avicii. Blackki melonjak di matanya. Di wajahnya yang kurus, kadang-kadang ada wajah Buddha yang husyuk dan bermartabat. Dan kadang-kadang wajah iblis yang ganas dan buas. Gambar Buddha dan iblis bergantian dan tampaknya bertentangan di dalam tubuhnya. Tuan-tua, bagaimana kita akan keluar dari sini? Kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Ketika Tianlang melihat adegan ini, dia ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Setengah dari wajah Kaisar Boksun tampak tertutup lapisan cahaya kemasan Buddha sementara separuh lainnya dari wajahnya dipenuhi ki hitam, menyebabkan dia terlihat buas dan menakutkan. Soverein Lord Boksun melambaikan lengan bajunya dan membuka lorong di atas kepalanya. Tiba-tiba, energi esensi bumi surgawi yang tak terbatas melonjak masuk. Jejak kehangatan dan sinar matahari bersinar. Lorong itu menuju ke luar neraka Avicii. Mata Tianlang berbinar. Saat itu, bagian emas dari wajah Kaisar Boksun telah berubah menjadi hitam pekat dan matanya gelap gulita dengan tatapan sinis. Tujuh emosi, apakah kamu baru saja memanggilku tuan-tua? Suara Soverein Lord Boksun terdengar perlahan dengan niat membunuh yang dingin, beraninya kau mengkhianatiku. Cepat dan lari. Tianlang menjerit dan melesat menuju lorong di atas kepalanya dengan Yan Bei Chen di punggungnya. Tubuh sejati Wu Dao juga menyadari apa yang terjadi. Tuan yang berdaulat Boksun adalah satu dengan Buddha dan Iblis. Alasan mengapa Tuan yang berdaulat Boksun menyelamatkan Yan Bei Chen di neraka kecil baru saja dan tampak seperti senior yang baik hati dan murah hati adalah karena dia baru saja mengungkapkan sifat buddhanya. Namun, setelah Soverein Lord Boksun memberikan karma sutra kepada Yan Bei Chen, sifat Iblis di tubuhnya secara bertahap muncul dan menang. Namun, pada saat itu, sifat Iblis penguasa berdaulat Boksun belum sepenuhnya terwujud. Ketika mereka tiba di atas gerbang avici, Tuan yang berdaulat Boksun dirangsang oleh gerbang avici dan sifat Iblis di tubuhnya sepenuhnya dirangsang dan menang. Namun, sifat Iblis Boksun pasti tidak akan mentolerir pengkhianatan Tianlang. Tubuh sejati Wu Dao adalah penguasa baru Tianlang. Sifat Iblis Boksun pasti tidak akan mentolerir keberadaan tubuh sejati Wu Dao. Hampir pada saat yang sama Tianlang menjerit, tubuh sejati Wu Dao bergerak pada saat yang sama dan melaju di sepanjang lorong. Mencoba melarikan diri. Ki hitam menyelimuti tubuh Tuan Boksun saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyelimuti tubuh sejati Wu Dao dan Tianlang. Sebuah peristiwa tak terduga telah turun tanpa peringatan apapun. Selanjutnya, peristiwa tak terduga ini sudah cukup untuk tubuh sejati Wu Dao, Tianlang dan Yan Bechen mati di sini. Mereka sama sekali tidak bisa bertahan melawan kekuatan Raja Kekaisaran. Tiba-tiba, kekosongan di samping mereka terkoyak dan cahaya Buddha emas yang mempesona muncul, menebas telapak tangan Raksa Satuan Boksun. Of! Seluruh lengan Soverein Lord Boksun terputus. Namun, tidak ada setetes darah pun dilukanya. Ki hitam melonjak dan lengan yang terputus diselimuti oleh Ki Iblis. Dalam sekejap mata, lengan baru tumbuh. Tubuh sejati Wu Dao tidak punya waktu untuk merenung. Baru saja, apakah cahaya Buddha emas itu dan dari mana asalnya? Memanfaatkan kesempatan singkat ini, tubuh sejati Wu Dao dan Tianlang berlari kencang dan melarikan diri jauh. Semakin dekat mereka ke pintu keluar lorong, semakin padat dan jelas esensi ki surga bumi. Huh! Soverein Lord Boksun mendengus dingin. Kamu sudah mati selama bertahun-tahun dan kamu masih berkeliaran. Dengan satu pemikiran dari Soverein Lord Boksun, lorong di udara menutup dengan cepat dan cahaya di pintu masuk lorong meredup dengan cepat juga. Penutupan lorong berarti bahwa tubuh sejati Wu Dao, Tianlang dan Yan Bei Chen akan terperangkap di neraka avici yang menyeramkan ini sekali lagi. Cahaya Buddha emas muncul sekali lagi dan mengelilingi pintu masuk lorong, mencoba yang terbaik untuk bertahan. Di bawah kehendak kuatuan yang berdaulat Boksun, pintu keluar dari lorong itu masih menutup tetapi jauh lebih lambat. Cepat-cepat! Tianlang mendesak dengan tergesa-gesa dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ekspresi Soverein Lord Boksun dingin ketika dia berkata dengan dingin, Ananda, kamu tidak bisa menghentikanku hanya dengan jiwa yang tersisa. Jika saya ingin seseorang tinggal, tidak ada yang bisa melarikan diri. Soverein Lord Boksun menarik nafas dalam-dalam dan seperti ikan paus yang menelan air, Devil Ki yang tak ada habisnya melonjak ke mulutnya. Tiba-tiba, tubuh sejati Wu Dao dan Tianlang merasakan daya isap yang sangat kuat menarik mereka ke bawah dengan cepat. Pintu keluar dari lorong itu tepat di depan mereka tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa bergegas keluar. Tubuh sejati Wu Dao mengeluarkan raungan yang dalam dan tiba-tiba menyalurkan keterampilan rahasia. Sembilan lingkaran cahaya ungu meledak dari punggungnya, mengembun menjadi rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Baru saja, Soverein Lord Boksun membuka lorong antara neraka Avicii dan dunia luar. The Heaven Earth Essenceki melonjak dan memulihkan kekuatan tempur tubuh sejati Wu Dao. Pada saat yang sama, tubuh sejati Wu Dao mengedarkan garis keturunannya hingga batasnya dan melepaskan fenomena garis darahnya, bau langit dan bumi. Sembilan roda takdir dan bau langit dan bumi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tubuh sejati Wu Dao tahu bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya di depan penguasa berdaulat Boksun. Dia hanya berharap dengan melepaskan metode ini, dia akan dapat membela diri sejenak, bahkan jika itu hanya sesaat. Dengan metode ini, tubuh sejati Wu Dao dan Tian Lang hanya selangkah dari pintu keluar lorong. Namun, tubuh sejati Wu Dao dan Tian Lang tidak dapat mengambil langkah itu bagaimanapun caranya. Bab 2309 Tubuh sejati Wu Dao membuka mulutnya sekali lagi dan melantunkan serangkaian sutra Buddha. Kebijaksanaan Sutra Nirvana Kata-kata sansekerta emas berkumpul di sekelilingnya dan membuat tubuhnya lebih ringan. Dia melepaskan diri dari kendali Imperial Lord Boksun untuk sementara dan meraih Tian Lang setengah langkah lebih dekat ke pintu masuk lorong. Hmm. Ekspresi Imperial Lord Boksun berubah. Karena kamu tahu teknik kultivasi Kaisar Simles, semakin banyak alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tatapan Imperial Lord Boksun dalam saat dia menyerang sekali lagi. Melalui kekosongan, ki iblis meledak dari telapak tangannya dan melingkari tubuh sejati Wu Dao seperti tanaman merambat hitam pekat. Sekarang dia menjadi sasaran oleh Imperial Lord Boksun, tubuh sejati Wu Dao menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Cahaya Buddha kemasan yang membantu mereka bertahan melawan Imperial Lord Boksun sebelumnya meredup dan jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pintu masuk lorong akan segera ditutup. Tiba-tiba, Tian Lang merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia tidak tahu apa yang terjadi tetapi kekuatan hisap dari bawah telah menghilang. Tian Lang membawa Yan Bei Chen dan menyerbu keluar dari pintu keluar lorong. Secara naluriya, dia berbalik dan melihat bahwa tanaman merambat hitam di tubuh sejati Wu Dao meningkat dan kata-kata sansekerta emas yang dibentuk oleh sutra kebijaksanaan Nirvana benar-benar tenggelam. Ini sudah berakhir. Mata Tian Lang melebar dan hatinya tenggelam. Dia menyadari bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Cepat dan pergi. Tubuh sejati Wu Dao berteriak, lindungi Yan Bei Chen. Selama mereka melarikan diri dari neraka Avicii, para biksu dari biara Shuro yang menjaga gunung Taiwei besar pasti akan memperhatikan keributan itu. Pada saat itu, Raja Surgawi dari Tanah Murni mungkin akan disiagakan dan bahkan Raja Kerajaan mungkin muncul. Imperial Lord Boksun telah terperangkap di neraka Avicii selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia masih hidup, akan sulit baginya untuk memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Selama Tuan Kekaisaran dari biara-biara Buddha diperingatkan, Tuan Kerajaan Boksun tidak akan bisa mempedulikan mereka lagi. Tian Lang dan Yan Bei Chen mungkin bisa bertahan. Saat pintu keluar dari lorong ditutup, tubuh sejati Wu Dao menghapus pembatasan pada roh esensi Tian Lang dengan satu pikiran. Tubuh utama Wu Dao tidak memiliki perasaan terhadap Sirius. Namun, dia tahu bahwa dalam situasi ini, hanya Sirius yang bisa melindungi Yan Bei Chen dan kembali ke domain infernal hidup-hidup. Pada saat yang sama, Sirius merasakan belenggu pada roh primordialnya tiba-tiba menghilang. Pintu keluar terowongan sudah menyusut seukuran kepalan tangan. Melalui lubang ini, orang bisa melihat sosok tubuh utama Wu Dao. Itu sudah terendam oleh tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya, jatuh langsung ke jurang tak berujung. Pintu keluar dari lorong tertutup sepenuhnya, dan kekosongan kembali normal. Tubuh sejati Wu Dao tetap berada di neraka Avicii selamanya. Entah kenapa, hati Sirius tiba-tiba tersentuh. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menggenang di hatinya. Orang ini, tuan yang tidak pernah benar-benar diakui di dalam hatinya, sebenarnya memberinya kebebasan abadi sebelum dia mati. Mata Sirius memerah saat dia menggertakkan giginya dan berpikir, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungi Yan Bei Chen. Tanpa henti, Sirius berlari keluar dari lorong dengan Yan Bei Chen di punggungnya, melarikan diri dari neraka Avicii menuju gunung besar Tie Wei. Di sisi lain, di gunung besar Tie Wei, para biksu dari biara Shuro merasakan sesuatu juga dan melayang ke udara, menatap ke arah gunung Tie Wei. Para biksu dari biara Shuro melihat terowongan spasial yang muncul di luar neraka Avicii. Apa yang terjadi? Seseorang berhasil melewati neraka Avicii. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada makhluk hidup di neraka Avicii? Jangan lupa bahwa seorang pria berjubah ungu dengan topeng perak dan serigala surgawi yang melahap bulan memasuki neraka Avicii beberapa waktu yang lalu. Maksudmu mereka masih hidup? Para biksu dari kuil Ashura berdiskusi dengan penuh semangat, menciptakan keributan. Semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu sepertinya telah terjadi di neraka Avicii di gunung Tie Wei. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Seorang biarawan menyarankan. Saat para biksu dari biara Shuro ragu-ragu, sesosok tubuh bersinar dengan kilau perak dan terbang keluar dari terowongan di atas gunung Tie Wei. Set. Para biksu dari biara Shuro terkejut dan wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Benar-benar ada makhluk hidup yang lolos dari neraka Avicii. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Itu telah melanggar tabu. Ini serigala surgawi yang melahap bulan. Salah satu biarawan kuil Ashura mengenali Sirius dan berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Serigala baru saja mencapai tahap asal etiril. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari neraka Avicii hidup-hidup? Ada apa dengan terowongan spasial itu? Serigala surgawi yang melahap bulan tidak cukup kuat untuk membuka terowongan spasial. Saat para biarawan kuil Ashura berdebat di antara mereka sendiri, serigala surgawi berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa, membawa sosok di punggungnya. Kakak senior, haruskah kita menghentikannya? Seorang biarawan bertanya dengan suara rendah. Siapa yang bisa menghentikannya? Biksu dari biara Shura berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, kultifasi serigala tidak tinggi tetapi jangan lupa bahwa itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang lolos dari neraka Avicii hidup-hidup. Pada pemikiran itu, para biksu dari biara Shura tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya serigala langit ini atau apa artinya ia harus bisa keluar dari neraka Avicii hidup-hidup. Biarkan. Seorang tetua dari biara Shura berkata, lihat kemana ia pergi. Ia harus kembali ke alam iblis. Selama itu tidak memasuki elisium jodoh, tidak perlu bagi kita untuk menghentikannya. Setelah jeda singkat, tetua kuil Ashura melanjutkan, cepat, pergi dan beritahu kuil putuo tentang kejadian aneh di neraka Avicii. Beritahu mereka secara lengkap tentang semuanya. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seorang biksu mengeluarkan beberapa jimat pesan dari tas penyimpanannya dan merobeknya dengan primalkinya. Beberapa sinar cahaya melesat ke dalam kehampaan dan menghilang. Ketika mereka melihat itu, para biksu dari biara Shura menghela nafas lega. Mereka tidak bisa menghadapi gerakan yang tidak biasa di neraka Avicii. Mereka hanya bisa menyelidiki apa yang terjadi di gunung Tiewei setelah biksu kuat elisium jodoh tiba. Serigala itu membawa Yan Bei Chen dan tiba di biara Shura tak lama kemudian. Awalnya, dia mengira akan ada pertempuran sengit. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada satupun biksu yang maju untuk menghentikannya setelah ia melewati langit biara Shura. Para biarawan dari kuil Shura menyaksikan dia pergi. Ada jejak ketakutan di mata mereka. Tanpa ragu, Serigala itu berlari menuju formasi teleportasi kuno. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tak lama kemudian, para biksu kuat dari biara-biara Buddha akan tiba. Pada saat yang sama, Kaisar Boksun bisa keluar dari neraka Avicii kapan saja. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa perang antara biara-biara Buddha akan pecah di gunung Tiewei. Tak lama, Serigala tiba di formasi teleportasi dan melihat ke arah biara Shura. Tiba-tiba, dia teringat adegan ketika dia tiba di biara Shura. Pada saat itu, hati dao dari kepala biara Shura terguncang dan dia sepertinya mengamuk saat dia menggumamkan omong kosong. Dia kembali, Boksun kembali. Untuk berpikir bahwa kata-kata kepala biara dari biara Shura akan menjadi kenyataan. Bab 2310 Neraka Avicii Tubuh sejati Wudau ditutupi tanaman merambat hitam pekat saat dia jatuh ke dalam jurang. Dalam sekejap mata, dia diseret di depan Imperial Lord Boksun. Kata-kata sansekerta emas di sekitar tubuh sejati Wudau sudah dilahap oleh tanaman merambat hitam sepenuhnya. Namun, dia tidak menyerah. Dia mempertahankan sembilan roda takdirnya dan menyalurkan surga dan bumi smelt untuk bertahan melawan serangan Imperial Lord Boksun dengan sekuat tenaga. Omong kosong macam apa yang dia kembangkan. Penampilan jahat Imperial Lord Boksun sangat menyeramkan dan tatapannya gelap saat dia mencibir, terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saat dia mengatakan itu, tanaman merambat hitam pekat yang melingkari tubuh sejati Wudau menegang. Retakan. 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 Sembilan roda takdir berkedip dengan cahaya ungu dan mengeluarkan serangkaian suara berderit, seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Merusak. Imperial Lord Boksun berteriak pelan. Ledakan. Sembilan roda takdir yang berisi wasiat Wudau dan teknik Wudau runtuh seketika, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tungku Wudau. Sejak sembilan roda takdir terbentuk, mereka selalu tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa menghadapi senjata yang tak terhitung jumlahnya secara langsung. Tapi sekarang, di bawah tekanan kekuatan absolut, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Banyak tanaman merambat hitam pekat mendarat di tungku Wudau yang menyala-nyala. Api melonjak dan tanaman merambat hitam pekat mengeluarkan suara mendesis saat asap tebal mengepul. Menarik. Ketika Imperial Lord Boksun melihat bahwa fenomena garis keturunan dari tubuh sejati Wudau dapat memperbaiki ki iblisnya, dia tidak bisa menahan senyum, memperlihatkan deretan gigi putih mutiara. Namun, dalam sekejap mata, Imperial Lord Boksun menarik kembali senyumnya dan mengubah topik pembicaraan. Namun, kamu masih terlalu lemah. Ki iblis pada tubuh sejati Wudau menjadi lebih tebal dan kekuatannya meningkat. Retakan. 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 Serangkaian retakan muncul di tungku Wudau. Itu tidak bertahan lama sebelum meledak. Of. Tubuh sejati Wudau memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Sejak tubuh aslinya lahir, dia tidak pernah merasakan kekalahan dan menyapu semua musuh yang kuat di dunia dengan cara yang tak terkalahkan. Kapan dia pernah terluka begitu parah? Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Meskipun tubuh asli Wudau adalah anomali dan orang yang menciptakan Wudau tidak bisa menutupi jarak di antara mereka. Tanpa roda nasib sembilan jalan dan surga dan bumi smelt, energi iblis menyembur ke tubuh Wudau seperti tornado, menyapu meridian, anggota badan, dan organnya. Tak lama, darah, tulang, dan organ tubuh sejati Wudau diwarnai hitam. Bahkan lautan kesadaran tubuh utama Wudau telah menjadi jurang yang gelap. Hanya roh primordial ungu yang memancarkan cahaya redup, dan tubuhnya masih menyala dengan api ungu. Mengapa Anda tahu sutra Prajna Nirvana? Soverein Lord Boksun bertanya. Tubuh utama Wudau tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya dingin. Beri tahu saya kitab suci Prajna Nirvana dan tunduklah kepada saya. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda dan bahkan memberi Anda pertemuan yang kebetulan. Raja Kekaisaran Boksun berkata lagi. Tubuh utama Wudau tetap diam. Wudau tidak kenal takut, jadi bagaimana dia bisa tunduk pada orang lain. Jika tubuh utama Wudau tunduk pada Soverein Lord Boksun demi kelangsungan hidup, daunnya akan runtuh sepenuhnya dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Jika tubuh utama Wudau terputus, apa gunanya keberadaannya? Aku tidak akan memberimu kesempatan ketiga. Bibir Soverein Lord Boksun melengkung menjadi senyum sinis. Apa identitasnya? Sebagai Raja Kekaisaran, dia telah memberi tubuh utama Wudau dua kesempatan. Itu sudah merupakan hadiah besar. Mata Soverein Lord Boksun bersinar dengan kilatan aneh dan dua garis cahaya hitam memasuki mata Wudau. Seni Pencarian Jiwa Soverein Lord Boksun tidak peduli dengan tubuh utama Wudau dan langsung menggunakan seni pencarian jiwa. Garis cahaya hitam muncul di lautan kesadaran tubuh utama Wudau dan melingkar ke arah roh esensi Wudau. Namun, saat cahaya hitam melingkar, itu dibakar oleh api pada roh esensi Wudau, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Kembali ketika tubuh utama Wudau memadatkan jiwa bela diri, itu adalah bola api. Roh esensi itu sebenarnya diringkas dari api jiwa bela diri. Jika dia ingin mencari jiwa tubuh utama Wudau, api jiwa bela diri harus padam. Namun, jika api jiwa bela diri dipadamkan, itu juga berarti bahwa tubuh utama Wudau sudah mati dan penguasa berdaulat Boksun tidak akan bisa mendapatkan ingatannya. Hmm. Soverein Lord Boksun sedikit mengernyit. Mengingat kekuatannya, secara alami mudah baginya untuk menghancurkan api jiwa bela diri. Namun, dengan cara itu, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Setelah merenung sejenak, hati Soverein Lord Boksun bergerak dan dia tertawa sinis, tidak apa-apa bahkan jika aku tidak bisa mencari jiwamu. Aku punya cara untuk membuatmu tenggelam ke dalam dao iblis sepenuhnya dan tunduk padaku. Sosok Soverein Lord Boksun sepertinya telah menghilang, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang mengelilingi tubuh utama Wudau. Tiba-tiba, serangkaian suara cabul terdengar di telinga tubuh utama Wudau. Banyak iblis wanita muncul di depan matanya, memutar tubuh mereka dengan cara menyihir yang menyihir dan memesona. Soverein Lord Boksun ingin menggunakan hatinya dari dao iblis untuk mengasimilasi tubuh utama Wudau sepenuhnya. Ketika Soverein Lord Boksun melepaskan teknik iblisnya dengan sekuat tenaga, dampaknya jauh lebih besar daripada Ketusabre. Namun, tubuh utama Wudau menutup matanya dan menjaga hati daonya dengan erat. Tidak peduli gambar atau suara apa yang muncul di benaknya, dia tidak tergerak. Tidak ada bentuk diri, tidak ada bentuk manusia, tidak ada bentuk semua makhluk hidup dan tidak ada bentuk umur panjang. Kerangka merah muda, kulit putih, tulang dan daging, semuanya kosong. Jika semua bentuk berbeda, mereka akan melihat tata gata. Tidak peduli bagaimana Soverein Lord Boksun dieksekusi, dia tidak dapat mempengaruhi kehendak Wudau. Adegan ini mirip dengan ketika Vien Boksun kuno turun untuk mengganggu, membujuk dan menghalangi kultivasi Buddha ketika dia memahami dao di bawah pohon bodi. Soverein Lord Boksun saat ini tidak kalah dengan Vien Boksun kuno di masa lalu. Namun, alam kultivasi tubuh utama Wudau jauh lebih rendah daripada Buddha di masa lalu. Namun, baik itu hati dao dari tubuh utama Wudau atau Buddha, mereka sekuat batu dan tidak dapat digoyahkan. Setelah persidangan dao hard staircase dan memadatkan langkah ke-10, hampir tidak mungkin bagi Soverein Lord Boksun untuk menjelekkan hati dao dari tubuh utama Wudau. Menyerah. Sesaat kemudian, tubuh utama Wudau tiba-tiba berbicara. Sosok Soverein Lord Boksun muncul sekali lagi dengan ekspresi kaget dan marah di kedalaman matanya. Dia telah sibuk selama setengah hari dan bahkan merasa lelah secara mental. Namun, orang ini masih bisa berbicara seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia baru saja lahir dan belum kembali ke alam surgawi untuk menunjukkan kekuatan sucinya. Namun, dia digagalkan berkali-kali oleh pembudidaya lemah ini. Soverein Lord Boksun sangat marah. Kamu sengaja membiarkan Skywolf pergi. Tiba-tiba, tubuh utama Wudau berkata. Pada saat itu, tubuh utama Wudau dan serigala langit berada di tepi pintu keluar lorong. Mengingat kekuatan Soverein Lord Boksun, Skywolf tidak akan bisa melarikan diri jika dia mau. Satu-satunya kemungkinan adalah Soverein Lord Boksun sengaja membiarkan Skywolf pergi. Kau bisa tahu. Soverein Lord Boksun menyeringai. Kamu sangat pintar sehingga aku tidak tega membunuhmu. Meskipun Soverein Lord Boksun tersenyum, rasa dingin di matanya menjadi lebih dingin. Namun, saya sangat tidak senang bahwa Anda tidak dapat di iblis atau Anda bersedia untuk tunduk kepada saya. Soverein Lord Boksun berkata dengan dingin, Aku tahu hukuman yang seribu, tidak, sepuluh ribu kali lebih mengerikan daripada membunuhmu. Itu akan membuatmu tenggelam dalam pelupaan dan menderita selamanya. Hati tubuh utama Wudau tenggelam. Saat itu, suara Soverein Lord Boksun terdengar, neraka avicinaraka ada di bawah. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Terima kasih telah menonton!